Kolombia mengumumkan keadaan bencana nasional setelah curah hujan tinggi mengakibatkan banjir besar melanda banyak wilayah. Di Provinsi Joko dilaporkan 27 dari 31 kota madia terdampak dan lebih dari 30 ribu keluarga jadi korban akibat banjir. Presiden Kolombia Gustavo Petro di hadapan media mengaku situasi bencana menyebabkan dampak yang tidak terduga sehingga menimbulkan kerentanan di negara tersebut. Deklarasi keadaan bencana nasional secara efektif memberikan wawenang kepada pejabat pemerintah untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dan mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak. Mulai hari Selasa, sebuah operasi logistik akan mulai mendistribusikan peralatan darurat pertama di Departemen Joko.